Munca wasyong Munca wasyong Munca wasyong Munca wasyong Munca wasyong Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kalian hari ini? Aku berharap kalian semua baik-baik aja Selalu dan selalu bahagia Buat kalian yang belum kenal aku, kenalin nama aku Syarifa Buat kalian yang udah nonton videoku sebelum-sebelumnya Terima kasih banyak ya guys ya Nah guys jadi di video kali ini kita mau Shopee haul Sebenernya dibilang Shopee haul juga gak terlalu Karena aku cuma punya 3 item disini Cuma gak aku mau Syarifa ke kalian Siapa tau bermanfaat Tapi sebelum itu seperti biasa Buat kalian yang belum subscribe channel ini Please subscribe dulu, like dulu Terus itu dislike Kalau kalian gak suka dan kalian bisa banget Kasih kritiknya di kolom komentar Baiklah teman-teman Mari kita mulai Dari barang yang pertama Jadi aku tuh ada Pokoknya semua yang aku beli ke perowat aku Itu ada 3 Yang pertama itu aku beli red diffuser Sebenernya ini tinggal kotaknya lagi karena red diffusurnya tuh udah kurakit Ini Oh kebagian yang varian black Home fragrance Jadi ini harganya Jadi ini harganya Kalau gak salah harganya 16 ribu atau 18 ribu itu Itu udah kita udah dapet rotannya Sama si red diffusurnya Red diffusurnya itu kita dapet Untuk red diffusurnya kita dapet 50 mili Terus itu rotannya kita dapet ada 4 Ada yang bunga bunga dan ada yang bola Jadi ini udah kurakit nih Kayak gini dia Taraaa Ini kayak lagi booming banget gak sih Karena kan sekarang tuh kayak lagi hype dekor kamar ala-ala korea gitu gak sih Ternyata aku salah Benduknya itu Itu gak dapet 4 Rotan Tapi itu dapet 5 1 2 3 Jadi kita dapet 2 yang polos Kayak gini 2 yang bunga Terus 1 yang kayak gini Ini sebenernya polos Bolanya tuh bisa terlepas Nah Jadi kalau misalnya kalian gak suka sama bolanya Kalian bisa lepas Jadi kayak gini aja Terus kalian kalau suka bolanya Kalian tinggal tancipit aja deh Tuh Sebenernya kalau misalnya Ada kan red diffuser yang mahal Kalau yang mahal itu Dia intinya tuh kayak bener-bener Kayak rotan gitu kan Nah kalau ini kayak Busa kayak gabas Gabas Misalnya aku kayak gabus gitu Dia Tapi keras Tapi kalau misalnya kayak gitu-gitu Wami Gitu Dia bukan plastik Nah ini Aku beli yang varian lemon Karena aku pikir yang seger kan Karena waktu itu aku pernah Beli yang Asseted candle Yang lavender Ternyata itu buat sakit kepala Jadi aku Aku gak suka Jadi aku beli yang Kalau kalian tanya wanginya gimana Ini wangi banget Apalagi pas baru dibuka Pas baru dibuka Terus tuh kayak Dicucuk-cucukin Pake ini Pake rotannya Itu Kamar aku ya Ukuran 3x2,5 Karena memang kecil kamarku Itu kayak dari luar Itu udah kebauan Udah ke wanginya Itu udah Nyengat banget Tapi sekarang Udah seminggu Aku pake dan dia Tinggal setengah nih Kalian di saat ini Tinggal setengah Enggak Enggak setengah Tapi udah berkurang gitu Wanginya juga berkurang Udah gak Sekenceng waktu Pertama kali Aku buka Tapi ini Wangi banget Seger banget Jadi Buat kalian yang Introvert Aku yang Menghabiskan 60% hidupnya Itu di kamar Menurut aku Ini worth it banget Buat dibeli Karena cuman Murah Gak sampai 20 ribu Oke kita lanjut Di barang yang kedua Yang aku beli Di 44 Mega Shopping Di kemarin Itu aku ada Beli Buku Bacaan Karena Aku pikir Aku pengen Hijrah Jadi maksudnya Aku pengen Gak pengen Terlalu Mengonton Ke handphone Jadi aku beli Buku bacaan Yang siapa tau Dari aku beli Ini Aku bisa Fokus Baca Dan gak terlalu Fokus ke handphone Jadi 24 jam Waktu aku tuh Pengen aku batasin Aku cuman Boleh main handphone Sekitar 8-10 jam Gitu Ini buku ini Ini ada dua Ini jilid satu Ini jilid kayak edisi Gitu loh Iya guys Part-part gitu Judulnya tuh I want to die But I want to eat Artinya Saya mau mati Tapi saya mau makan Buku bacaan Terus dibawahnya tuh Ada tulisan Topoki Kayak gini gak sih Tulisan Topoki Di bahasa Korea Aku sih Aku bukan Korea Korea lovers Jadi aku gak tau Aku bukan Kipoppers Atau Drakoran Jadi yang gak tau Ini tulisan Topoki Mungkin Saya mau mati Tapi saya mau makan Topoki Gitu maksudnya Jadi dia bilang One bestseller Di Korea Selatan Jadi Buku ini Sebenernya Tadinya tuh Aku pikir Buku ini Noval Sama yang menceritakan Seseorang yang Menemukan bagaimana Caranya Untuk Mencintai dirinya sendiri Nah Tapi Setelah aku baca-baca Ternyata di dalam buku ini Adalah Percakapan antara Dia dan Psikiater Kayak Kayak Dokter Psikolog Gitu ya Gitu Nah Aku Ceritain sedikit deh Jadi di buku ini Jadi di buku ini Ada seorang Gadis Yang dia itu Kayak Dibilang keterbelakangan mental Enggak Cuman dia itu Kayak Dan dibilang depresi berat Juga sebenernya Enggak ya Kayak kehidupan kita Normal pada umumnya Tapi Dia itu punya sifat Enggak enakan Ketergantungan Dan dia juga punya Sifat Yang Enggak bisa bergaul Dengan orang banyak Terus itu Dia juga itu Punya Sifat Yang Enggak Pedean Jadi Akhirnya Dia memutuskan Untuk Pergilah Ke Psikiater Cerita Singkatnya Jadi dia itu Memang dari keluarga Yang Enggak Kaya Dan memang Dia Udah dipupuk Dari dia kecil Ibunya Pokoknya orang tuanya Terus selalu bilang Kita tuh miskin Jadi kita tuh Gak bisa Ngapain Jadi Dari mentalnya Di healthy mentalnya Itu dah Duh Mungkin udah Kayak gimana Jadi memang Kayak udah terpupuk Untuk Berpikiran negatif Tentang keluarga Tentang ekonomi Gitu kan Jadi Akhirnya Dia itu Menyadarkan lah Dirinya Pada kakaknya Nah Akhirnya Setelah Dia Beranjak Dewasa Mungkin Setelah Remaja Dia memutuskan Untuk kerja part time Sambil Sekolah Kalau kalian gak tau Part time Jadi part time Itu kerja di paru waktu Jadi kerja yang tidak terlalu Terikat Sambil sekolah Jadi dia bisa menghidupi Dirinya sendiri Diri dia sendiri Sambil sekolah juga Gitu kan Nah Tapi Karena memang Dia dari awal Sudah punya sikap Ketergantungan Jadi dia tuh selalu Ketergantungan oleh Beberapa hal Atau beberapa orang Contohnya Yang tadinya Dia ber Bertergantungan Dengan kakaknya Perhatian kakaknya Dan ekonomi Dari kakaknya Setelah dia bisa Bangkit dan punya Ekonomi sendiri Sekarang dia Ketergantungan Sama perhatian Si pacarnya itu Jadi memang Sifat ketergantungan Orang itu Gak baik Jadi Dia ngerasa Kalau misalnya Cowoknya Agak sedikit berubah Dia ngerasa Ada yang aneh Padahal Yang gak apa-apa Padahal Bukan sesuatu yang Besar Cuman kan Sifat ketergantungan Dia terlalu besar Jadi dia merasa Hidupnya Gak baik Memangnya hidupnya Gak bahagia I want to die But I want to eat Topoki Adalah Esa yang berisi Tentang pertanyaan Penilaian Saran Nasihat Dan evaluasi Diri yang Bertujuan agar Pembaca Bisa menerima Dan mencintai Diri sendiri Jadi Buat kalian yang Masih merasa Kalian suka Insecurean Kalian merasa Kalian masih Mentir sama Orang lain Atau Kalian yang masih Merasa kalian Terlalu Menggantungkan Kebahagiaan Kalian pada Orang lain Tentu Pacar Orang tua Sahabat Ataupun Siapapun itu Mungkin kalian Butuh Buku ini Buat sekedar Pencerahan Karena aku Udah baca buku ini Setengah Dan Menurut aku Ada benernya juga Gitu loh Apa yang diomongin Sama buku ini Tentang kehidupan aku Kayak Yang aku Terlalu Gimana gimana Gitu Aku bisa Mengambil Sedikit Banyak Pelajaran Dari buku ini Aku baru baca Yang Tadi Satunya Aku belum Baca yang ini Ini belum aku Buka By the way Kita buka aja Biar kita tahu Isinya apa Oke Ini dia Jadi itu Kalau kalian melihat Kertasnya Kertasnya itu Kayak kertas Apa sih Kertas koran ya Karena ini Murah banget Aku belinya Aku belum ngomong Tadi belinya berapa Aku belinya Cuma 35 ribu Itu Dapat Dua buku Ini Murah kan Oke Ini kurang lebih Isinya sama aja Tuh Isinya masih Percakapan Percakapan Gitu Tapi Ada beberapa Ada beberapa Paragrafnya Tuh Kamu bisa lihat Nggak Ini katanya Tidak ingin Ditinggalkan Tapi ingin Melepaskan Diri Kayak Tidak ingin Memutuskan Hubungan Tapi Jerah Dengan hubungan Itu Oke Panjang banget Sih bahas bukunya Sekarang kita ke Barang yang ketiga Itu Barang yang Buat nyaman banget Di Kamar Itu Aku beli Bantal Tiring Ini aku beli Bantal Sofa Sebenernya Tapi Ini Aku jadiin Bantal Tidak Juga Karena Ini Banget Liat Pengen Bubu Jadi Nah Ini yang Kau beli Itu Diameternya 45 x 45 cm Terus Ini adalah Bantal Sofa Silikon Harganya Cuman 14.000 Aja Itu Gede Banget Liat Gede Banget Liat Aku Aja Kayak Selamat Kalian Liat Liat Bye Sangat Gedenya Ini Aku Suka Banget Karena Dia Empuk Banget Jadi Semua Barang-barang Yang Aku Udah Aku Amungin Tadi Itu Aku Taruh Link Terima Di Deskripsi Di Deskripsi Box Aku Bincang Benar Recommended Highly Highly Dekromended Itu Yang Kedua Buku Ini Bener Bener Bagus Banget Bisa Buat Kalian Berpikir Positif Sama Kehidupan Kalian Jadi Beli Cepet Beli Cuma 35.000 Dan Kalian Udah Bisa Berpikir Jernih Tentang Kehidupan Kalian Oke Guys Segetil Video Kali Ini Aku Berharap Video Kali Ini Membantu Kalian Yang Misalnya Lagi Suntuk Mau Ngapain Dan Untuk Mengisi Waktu Luang Kalian Atau Kalian Yang Bener Introvert Kayak Aku Yang Menghabiskan Lokunya Di Kamar Dan Kalian Membuat Kamar Kalian Menjadi Nyaman Kalian Bisa Pakai Pengharum Ruangan Ini Dan Pakai Bantal Ini Bobo Atau Kalian Bisa Baca Kedua Buku Ini Di Kamara Suatu Feel Yang Good Banget Nggak Sih Kayak Udah Wangi Nyaman Relax Terus Dapat Pencerahan Oh Itulah Guys See you in Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye